Pemirsa penertipan kapal nelayan asal Kota Mataram di Pantai Sengigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Barisan emak-emak dan ratusan nelayan lainnya berusaha melawan petugas gabungan hingga bentrogan tak terhindarkan. Penertipan kapal nelayan di kawasan wisata Pantai Sengigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP berakhir ricuh. Sejumlah ibu-ibu nelayan merusaha menghalau blokade petugas hingga keributan terjadi dan memancing emosi para nelayan lain. Bakuhan tampun sempat terjadi antara nelayan dan aparat. Kelompok nelayan dari Mataram ini menolak untuk direlokasi ke tempat yang sudah disiapkan. Relokasi dilakukan karena keberadaan perahu nelayan banyak mendapatkan keluhan wisatawan dan pelaku usaha. Namun akibat kericuhan, penertipan perahu nelayan ini pun ditunda untuk mendapatkan kesepakatan. Pemerintah desa Senggigi berharap, upaya penertipan segera dilakukan. Demi penataan kawasan Senggigi menjelang perhelatan MotoGP 2022 mendatang. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, AI News, Pelopokan.